Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, pemirsa Kita kembali dalam program cara kesayangan kita Di podcast Muslim di kesempatan kali ini Dan kami harapkan Semoga saja Antum beserta keluarga Masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan puasanya masih lancar ya, amin Dan di kesempatan kali ini Kembali kita seperti biasa Dalam acara podcast Muslim kita akan mengundang Ya narasumber-narasumber kita Ya sekaligus nanti akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Dan di kesempatan kali ini spesial Karena hari ini hadir guru saya Ustadz saya dulu Ada Ustadz Isan Jawadi Kita akan sahabat terlebih dahulu Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Gimana kabarnya ini Alhamdulillah Baik Baik nih, sehat nih Alhamdulillah Ini pemirsa nih Informasi nih kepada seluruh pemirsa Bahwasannya Ustadz Isan ini adalah Guru saya Ustadz saya Beliau ini yang ajarin saya dulu Bahasa Arab Pas beliau masih menjabat sebagai dosen Di sekolah tinggi agama Islam Asuna Tapi berhubung beliau Ingin melanjutkan studinya Beliau terpaksa harus keluar dari Setai Dan melanjutkan studinya di Arab Saudi Ya begitu Ustadz ya Kurang lebih gitu lah ceritanya Singkatnya Ustadz Masya Allah Dan gimana nih Ustadz Studinya udah selesai nih Alhamdulillah udah selesai Kemarin Bulan sembilan itu Sampai ke Indonesia Alhamdulillah Ini apa sih Doktor atau S2 Masih S2 Masih S2 Di Fakultas Ataupun di Takhos al-fiq wal-usuluh Konsentrasi di fikih dan Usul al-fiqih Di mana sih Di Riyad atau Di Riyad Persisnya di King Saud University Masya Allah Ada rencana sih Untuk lanjut lagi Soal lanjut Keinginan ada Tapi mungkin Setelah berembuk Dengan keluarga Sepertinya harus Dipending dulu Apakah Rentan waktunya Satu tahun Nengasuh dulu Istilahnya Atau Lebih cepat lagi Mohon doanya Dari pemirsa Dan juga Ustadz selamat Insya Allah Kami selalu Senantiasa mendoakan Antum Dan harapannya pun Bisa Bisa belajar lagi Sama Antum Insya Allah Karena beliau ini Termasuk dosen Favorit saya dulu Kenapa favorit Jarang ada dosen Yang mau Gabung Ngajak main bola Sama Sama mahasiswanya Nah kalau Antum ini Mohon maaf ya Ini Dosen Guru kami Ustadz kami Tapi sekaligus Kayak temen Masya Allah Jadi bisa sekalian Sering olahraga bareng Gak mantu Masya Allah Masya Allah Karena dulu Beliau ini termasuk Kaprodi Ya Kaprodi sempat Menjadi Kaprodi Di KPI Kalau masalah Nah itu dia Seolah kami sering Tanding dulu Main bola sama Menang atau kalah Menang lah Masya Allah Lawan Anggota Masya Allah Masya Allah Oke Semoga nanti Dimudahkan Ya Studinya lagi Amin Enak Tapi gimana pun Enaknya di luar Lebih enak lagi Ketika dekat dengan orang tua Oh gitu nih Ini pelajaran nih Pesan ini Dari Ustadz nih Masya Allah Ini kan kemarin Sempat ajak keluarga Udah disana Sementara keluarga itu kan Anak Istri Itu mungkin Gak kesulitan Berkomunikasi Sama Orang sana Justru anak-anak itu Lebih cepat Berkomunikasi Dengan lingkungannya Daripada orang dewasa Oh gitu ya Sekitar mungkin Dua bulan Atau tiga bulan Mereka sudah bisa Bergabung dengan Komunitas mereka Baik itu Orang Indonesia Ataupun orang Arab Yang di sekitar Lingkungan kita Itu gak kesulitan Dengan bahasa Alhamdulillah Itulah mungkin Bahasa anak-anak Dengan bahasa orang tua Mungkin berbeda Lingkungannya juga berbeda Lebih cepat akrab Lebih cepat akrab Alhamdulillah Alhamdulillah Oke ini pelajaran juga nih Jadi motivasi sih Untuk berangkat ke sana Kita tunggu Dan kita doakan juga Ustadz selamat Amin Berangkat ke sana Apakah untuk Menaikan ibadah Atau studi Dan juga Bareng-bareng keluarga Insya Allah Insya Allah Insya Allah Doain aja Oke Ustadz Di kesempatan kali ini Ustadz Ya Tak apa ya rasanya ya Tak sempurna Kalau ada seorang guru Ada seorang Ustadz Ilmunya gak kita keruk Ya Jadi pemirsa Hari ini Kita akan Seperti biasa Kita akan Bacakan-bacakan Pertanyaan Yang masuk dari Seluruh pemirsa Kemudian Nanti akan kita Jawab Bersama Ustadz Dan akan kita Bongkar Berkaitan Kita kembangkan lagi Berkaitan dengan Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Oke Ustadz ya Boleh nih Ustadz ya Kalau bisa dijawab Kita jawab Kalau belum bisa jawab Kita tunda Atau mungkin kita tanyakan Dengan Ustadz-Ustadz kita yang lain Kita jawab di episode berikutnya Insya Allah Insya Allah Karena harapannya ini terus nih Ustadz Insya Allah Kalau bisa Antum datang kesini Ngisi gitu Pokoknya kampan Antum Datang ke Medan Kabari Insya Allah Salam TV Terkhusus sana Siap untuk menyambut Dan memfasilitasi Antum Bahkan ini sebenarnya suatu kebanggaan Ketika bisa Bertatap muka dengan Ustadz selamat ini Dan bisa Apa namanya Perbagi pengalaman Dan juga mungkin Perbagi pengetahuan Kalaupun ada yang ingin dibagi Oh iya Insya Allah Karena seneng tuh Ngikuti Facebookan Ustadz Kegiatan Ustadz Udah jadi Kalau kita main bola itu Masih lawan kampung sebelah Kalau saya isan Ini udah lawan negara Lawan negara Insya Allah Oke Pak Ustadz Mengawali pertanyaan kita Di kesempatan kali ini Pak Ustadz Ada beberapa pertanyaan Ini berkaitan dengan Zakat fitrah nih Ustadz Oke Pertanyaan pertama yaitu Ustadz Apakah Zakat fitrah itu Boleh kita berikan kepada Anak sendiri Ini kadang ada orang tua Melihat anaknya Ya Kadang anak kan ada yang hidupnya sukses Ada sebagian yang hidupnya Pas-pasan gitu Kadang kita sebagai orang tua kan Kasian Kalau lihat Nah Daripada kita ngasihkan Ke orang lain Gitu kan Bukankah bagus Kita ngasih ke anak Ini apakah boleh nih Set Kita ngasih Zakat fitrah itu kan Ya Pak Ustadz Yang pertama tentunya Kita harus mengetahui Apa sesungguhnya Maksudnya dari Zakat fitrah itu sendiri Sebagaimana kita ketahui Bahwasannya Zakat fitrah itu adalah Zakat yang ditunaikan Di akhir bulan Ramadan Sebelum selesainya Kau muslimin menunaikan Sholat A'id Dan itu hukumnya Wajib Terkait dengan takarannya Adalah 2,5 kilo Lebih seperti itu Atau bisa digenapkan menjadi 3 kilo beras Ataupun bahan pokok yang Menjadi konsumsi Di wilayah tersebut Kalau menyangkut pertanyaan Dari Ustadz Salaman tadi Apakah zakat tersebut Bisa ditunaikan Ataupun diserahkan kepada anak Maka Banyak dari para ulama Yang menjelaskan bahwasannya Zakat fitrah itu Tidak boleh ditunaikan Ataupun diserahkan Kepada orang yang menjadi Tanggung jawab kita Nah, pokoknya kan Kita mempunyai anak Anak itu bagian dari Tanggung jawab kita Maka seugiannya Kita tidak menyerahkan itu Kepada Anak kita Justru kita wajib menapkahinya Begitu juga seorang Anak Ketika melihat Orang tuanya Membutuhkan Sesuatu Atau apakah itu Makanan Atau apakah itu yang lain Maka seugiannya Dia membantu Bukan justru Menaikan zakat fitrah itu Kepada Orang tuanya Zakat fitrah itu Jelas sekali Jelaskan oleh Rasulullah S.A.W Itu ditunaikan kepada Orang-orang Yang miskin Seperti itu Oke Jadi Bukannya ketika Anak itu Sudah dewasa Ataupun Kalau anak wanita itu Sudah menikah Itu artinya Belum Belum lepas Kewajiban Seorang Orang tua Untuk terus Memberikan nafkah Kepada mereka Ya bisa dikatakan Seperti itu Meskipun Tentunya Secara umum Bukan bagian dari Tanggung jawab Orang tua lagi Tapi ketika Dia membutuhkan Maka wajib Bagi orang tua itu Untuk Apa namanya Memberikan nafkah Kepada Orang tua Oleh Kepada Anaknya tersebut Apalagi anaknya tersebut Ada seorang wanita Karena sekali lagi Itu masih bagian Dari tanggung jawab Orang tua Berbeda halnya Dengan Apa namanya Kakak Ataupun Paman Maka Kepada mereka Boleh ditunaikan Zakat fitrah Dengan catatan Bahwa Paman Kakak Ataupun kerabat Di sekitarnya itu Termasuk bagian dari Kategori Miskin Karena sebagian orang Ustaz Selamat Dan pemerintah Salam TV Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang yang mengira Bahwasanya Zakat fitrah itu Sama dengan Zakat mal Dengan artian Zakat fitrah itu Boleh diberikan Kepada 8 Jenis Bagaimana Zakat mal Ada kehususan Ustaz Selamat Dan ada kehususan Pemerintah Salam TV Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Khususus Zakat fitrah Hanya boleh ditunaikan Kepada Mereka Mereka Yang miskin Karena salah satu Hikmahnya adalah Zakat fitrah itu Ditunaikan Kepada orang miskin Agar Minimal Di hari pertama Idul fitri itu Tidak ada Yang meminta-minta Karena hari Hidul fitri itu adalah Hari dimana kita bergembira Seperti itu Berarti dia tidak masuk ke 8 itu Tidak masuk ke 8 Tapi kebanyakan praktek Di masyarakat Mohon maafnya Jatah amil ada Sementara Kalau Antu bilang tadi Hanya untuk orang Pakir dan miskin Artinya Amil kan tidak masuk Kalau Amil tidak masuk Tapi Bisa kita Memberikan semacam Honor Bagi amil Karena mereka mungkin Sudah bekerja Dan Kita sudah mengambil Hari mereka Untuk Mengelola Zakat fitrah tersebut Tapi Sebagai bagian Dari zakat fitrah itu Itu tidak Boleh kita ambil Untuk Amil Dengan pemain mengatakan Seperti 8 Dari zakat fitrah ini Kita Khususkan untuk Amil Tidak bisa Tapi Kalau Ada kita berikan Kepada Yang mengelola Zakat fitrah itu Sebagai imbalan Atas Apa Pekerjaannya Itu tidak menjadi masalah Tapi sebagai bagian Dari penerima Zakat fitrah Maka itu Tidak dimenarkan Oke Seandainya Kalau di satu kampung itu Sudah tidak ada Orang miskin ya Sudah Hitungannya Kayanya Kampung miliader Sepertinya Di kampung Seselamat ini Amin Amin Moga aja Jadi Zakat itu Apakah mungkin Sudah tidak berkewajiban lagi Kita bayar Atau bagaimana Tetap Artinya Itu Itu kan Memberikan Ataupun Zakat itu Hukumnya wajib Apakah ada Orang miskin Atau tidak Di kampung tersebut Itu tidak menjadi Alasan Bagi kita Untuk tidak Menunaikan zakat Tadi Bagaimana Kalau Tidak ada lagi Di wilayah tersebut Dalam kategori Fakir Atau miskin Maka Kita Bisa Menjalin kerjasama Dengan Daerah lain Yang mungkin Kita melihat Bahwasannya Di kampung tersebut Sangat membutuhkan Kalau Di kampung Tidak ada Orang miskin Bukan berarti Istirahat dari Zakatul Fitri Oh gitu Wajiban Masih tetap Berarti Tidak ada cerita Sama seperti Bumanya Salah satu Fungsi dari Salah itu Salah itu adalah Tanha Anil Fahsyai Wal Mungkar Mencegah dari Perbuatan Kejidan Mungkar Kalau seandainya Di tempat kerja ini Alhamdulillah Tidak ada Yang melakukan Dosa Apakah kita Mengatakan Salah itu Tidak butuh lagi Oh iya Logikanya Betul-betul Sekali lagi Zakat kita itu Ada hukumnya Wajib Oke Dan salah satu Hikmahnya adalah Agar Di Hari Raya tersebut Semua bergembira Tidak ada yang Kelaparan Oke Terima kasih Masya Allah Atas penjelasannya Pak Ustadz kita harus Rehat dulu nih Pak Ustadz Oke Untuk itu Pemirsa jangan Kemana-mana Karena setelah Yang berikut ini Kami akan Segera kembali lagi Tetap bersama kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah 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 Pemirsa kita kembali lagi Di acara Podcast Muslim Dan di kesempatan kali ini Masih bersama Guru kita Ustadz Ehsan Jawadi Lubis LCMA Dan Pak Ustadz Sebelum kita lanjutkan Pak Ustadz Ini yang mau Ngasih tahu Ke Antum Dan juga seluruh Pemirsa Ini kalau Ada pemirsa Atau pendengar Yang mungkin Butuh Tempat tidur Kasur baru Sofa baru Rak baru Ini ada produk Dari saudara kita Dari UV line Nah ini Contoh tempat tidurnya Ini kalau tidur disini Hati-hati Jangan lupa bangun Berarti harus Pasang alarm Nyaman nih Ini harganya Merakyat Tapi kualitasnya Pejabat nih Insya Allah Dan ini produk Asli Muslim Jadi perlu kita Lestarikan Nah ada lemari juga Kalau bajunya Sudah kebanyakan Bisa Lemari baru Bahkan ada juga Rak piring Nah ini untuk Mencegah adanya UFO Atau piring terbang Di rumah Jadi harus Ditutup Piringnya Cukup lengkap ya Produknya Insya Allah lengkap Oke terima kasih Pada UV line Yang mendukung Program Podcast Muslim Terima kasih Oke Pak Ustad Kita lanjut Kembali Ke pertanyaan berikutnya Nah ini tentang Laylatul Qadar Karena memang ini Sudah di akhir-akhir Ramadan Pertanyaannya adalah Ustadz Apakah Laylatul Qadar Hanya bisa Didapatkan dengan Cara Iktikaf saja Pertama-tama Kita berdoa Kepada Allah Agar kita termasuk Bagian dari Hamba-hamba Allah Yang dimudahkan Untuk Mendapatkan Malam Laylatul Qadar Dan mengisi Malam-malam tersebut Dengan Ketaatan dan kebaikan Amin Karena Kata Rasulullah S.A.W Mengkawma Laylatul Qadar Imanan wahtisaban Gufirullahumata Qaddam min dhambih Barang siapa Yang menghidupkan Malam Laylatul Qadar Dengan penuh Keimanan Dan penuh Keikhlasan Salah satu Imbalannya adalah Gufirullahumata Qaddam min dhambih Dosa Dosa yang Lalu Akan diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Laylatul Qadar Dengan Ayatikab Adalah Dua hal yang Berbeda Laylatul Qadar Adalah malam Yang sangat agung Yang sangat mulia Bahkan Sangking mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala Menamakan Salah satu surah Dama Al-Quran Dengan Al-Qadar Inna anzalna Fi Laylatul Qadar Dan surah ini Menjelaskan tentang Laylatul Qadar Kemudian Ayatikab Adalah Salah satu Ibadah yang Sangat Dianjurkan Khususnya Di Sepuluh terakhir Dari Ramadan Dan lebih khusus lagi Di malam-malam yang Witir Kita berdiam diri Di masjid Tidak keluar Kecuali Ada hal-hal yang Sangat Mendesak Dan kita di masjid tersebut Solat Baca Al-Quran Dan Ketaatan-ketaatan Yang lainnya Apakah Laylatul Qadar Itu hanya Hanya didapatkan Oleh mereka-mereka Yang Tikab saja Di masjid Pertama Harus kita Ketahui Sekali lagi Bahwasannya Laylatul Qadar Tujuan Ataupun Harapan Dari Seorang Muslim Apalagi Mereka Mengetahui Dengan benar Terkait dengan Keutamaan Dan keagungan Malam Laylatul Qadar Maka Seogianya Mereka Melakukan Hal-hal Yang Dengan Perbuatan tersebut Mereka akan Mendapatkan Laylatul Qadar Salah satu Alternatif Ataupun Usaha Seorang Muslim Untuk Mendapatkan Laylatul Qadar Itu adalah Dengan Cara Etikab Makanya Kata Rasulullah S.A.W Ataupun Diceritakan oleh Sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W Ketika sudah Masuk Sepuluh Terakhir Dari Bulan Ramadan Apa yang dilakukan Rasulullah S.A.W Dami'zarahu Dia Ketatkan Sarungnya Ataupun Ikat pinggangnya Atau semacamnya Sebagai pertambah Kita harus serius Beribadah Kemudian Menghidupkan Malam-malam Tersebut Kemudian Dan Membangunkan Keluarganya Sebagai gambaran Memang Bahwasanya Rasulullah Ingin menghidupkan Malam-malam Ramadan Khususnya Di malam Malam terakhir Karena disitulah Kemungkinan besar Laylatul Qadar Itu akan Hadir Dan ini Sebenarnya Tidak hanya Laylatul Qadar Ini tidak hanya Didapatkan oleh Mereka-mereka Yang itikab Yang terpenting Adalah Bahwasannya Mereka Ataupun Hamba Itu Melakukan Hal-hal Yang baik Meskipun Tentunya Apa namanya Orang yang Lebih serius Mendapatkan Sesuatu Kemungkinan besar Dia Kemungkinan besar Bagi dia itu Mendapatkannya Sama seperti Orang yang Bekerja Ketika dia Bersemangat Bekerja Mulai dari Dia berangkat mungkin Di pagi hari Dengan semangat Dengan seragam Yang bagus Kemudian sampai Di tempat Pekerjaan Dia Mulai pekerjaannya Dengan semangat Kemungkinan besar Dia akan mendapatkan Hasil yang lebih Yang lebih bagus Begitu juga Terkait dengan Laylatul Qadar Laylatul Qadar adalah Tujuan Ketika Dia Melakukan Hal-hal Yang baik Hal-hal Yang Yang Sifatnya Ketaatan Maka Kemungkinan besar Dia akan Mendapatkannya Makanya Salah satu Tujuan dari Intikap itu Adalah untuk Mendapatkan Laylatul Qadar Untuk Mendapatkan Laylatul Qadar Tapi tidak Menutup kemungkinan Mereka-mereka Yang tidak bisa Intikap Karena mungkin Terhambat dengan Pekerjaan Atau mungkin Wanita yang Tidak bisa berpuasa Ada kesempatan Bagi mereka Tentunya Untuk mendapatkan Laylatul Qadar Apalagi Mereka Meskipun mereka Terhalang Tidak bisa Intikap Mungkin ada Kebaikan-kebaikan Yang mereka bisa Lakukan Karena pada Intinya adalah At-taufiq Dari Allah Subhanahu Kemudahan Dan hidayah Dari Allah Subhanahu Untuk Mendapatkan Laylatul Qadar Tersebut Bawasanya Orang yang Mendapatkan Laylatul Qadar Tersebut Adalah Mereka-mereka Pilihan Allah Subhanahu Dan yang Mendapatkan Tafiq Dari Allah Subhanahu Oke Ini menarik Ini menarik Tadi sempat Antum singgung Bahwasannya adalah Wanita-wanita Yang tidak bisa Melaksanakan Ibadah puasa Artinya Mereka sedang Haid lah Atau mungkin Kadaan nifas Mereka Tidak bisa puasa Jadi bagaimana Caranya mereka itu Menghidupkan Malamnya Dan untuk Mendapatkan Laylatul Qadar Sementara mereka Untuk Menirikan Sholat Malam Itu tidak Boleh Masya Allah Jadi itulah Agama kita ini Ketika Pintu ibadah Yang satu Tertutup Masih banyak lagi Pintu-pintu Kebaikan Yang bisa Dilakukan oleh Seorang hamba Tentang Wanita Yang tidak Berpuasa Yang tidak Berpuasa Karena ada Halangan Dan memang Tidak dimenarkan Dalam agama Sholat Juga tidak bisa Tapi bukankah Masih ada Kebaikan-kebaikan Yang lain Seperti Berdikir Beristighfar Bersodakoh Atau mungkin Menjadi bagian Dari Panitia Yang etikab Itu kan Bagian dari Ketaatan Dan kebaikan Dengan itu Mudah-mudahan Perbuatan-perbuatan Mereka Seperti ini Bagian dari Ihya Ulaylatil Qadar Apa Perbuatan-perbuatan Yang dikategorikan Bagian dari Menghidupkan Ulaylatil Qadar Intinya Babul Khairi Kathir Fi Hadhi Asyari Bawasanya Pintu-pintu Kebaikan Sangat Banyak Sekali Dan sangat Terbuka Lebar Bagi kita Yang benar-benar Ingin Melakukan Kebaikan Makanya Tidak ada Alasan Bagi kita Sebenarnya Untuk Tidak Berbuat Baik Bukankah Dalam agama kita Senyum Dihitung Pahala Kemudian Menyiram Bunga Bagian dari Pahala Kemudian Membantu Sesama Bagian dari Pahala Dan bagian Ketaatan Oke Bisa Melakukan Etikaf 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 Sejarah Bahasa Sebenarnya Berdiam Diri Masjid Ada pun Secara Istilah Biasanya Ataupun Oleh Ulama Kita Jelaskan Minimal itu Sebagai Ulama Satu hari Satu malam Bahkan Yang paling Sempurna Adalah Yang paling Bagus Adalah Dimulai Dari Awal Sepuluh Terakhir Ramadan Diakhiri Dengan Dengan Akhir Ramadan Itulah Etikaf Yang sangat Dianjurkan Dan ini Benar-benar Dijalankan Rasulullah S.A.W Bahkan Ada satu Masa Beliau Tidak Bisa Etikaf Di Sepuluh Terakhir Apa Yang beliau Lakukan Mengkodoknya Menggantinya Setelah Syawal Ini Menunjukkan Bahwasanya Etikaf Ini adalah Amal yang Sangat Baik Dan Sangat Mulia Karena Itu Apalagi Ini Merupakan Sarana Bagi Kita Untuk Mendapatkan Laylatul Qadar Kata Rasulullah S.A.W Il tamisuha Filwitri Min Ashri Al-Awakhir Min Ramadan Carilah Ataupun Dapatkanlah Malam Laylatul Qadar Tersebut Di Malam-malam Ganjar Dari Sepuluh Dari Bulan Ramadan Bagaimana Dengan Mereka Yang tidak Bisa Berdiam Diri Di Musjid Dengan Jangka Waktu Yang Cukup Lama Karena Tergendara Dengan Pekerjaan Dan Lain Sebagainya Maka Bisa Saja Sebenarnya Mereka Di Masjid Tapi Mungkin Tidak Sesempurnya Mereka Yang Berdiam Lama Di Masjid Yang Kita Sebutkan Yang Yang Sempurna Namun Sungguh Mulia Sekali Indah Sekali Perkataan Ataupun Rasulullah S.A.W Kepada Aisyah Kata Pada Pahala Yang Kau Dapat Tergantung Letihnya Ataupun Usaha Yang Engkau Lakukan Tentunya Berbeda Mereka Yang Etikap Satu jam Dua jam Dengan Mereka Yang Satu hari Penuh Mereka Yang Etikap Satu hari Penuh Berbeda Dengan Mereka Yang Etikap Tiga Hari Empat Hari Bahkan Sepuluh Hari Pahala Yang Kau Dapatkan Tergantung Dengan Keikhlasan Tergantung Dengan Usaha Tergantung Dengan Pengorbanan Yang Kau Lakukan Oke Bawasat Ini berkaitan Dengan Etikap Menarik Untuk Kita Bahas Sebenarnya Apakah Wanita Juga Disaryatkan Untuk Etikap Di Masjid Kita Bacakan Tadi Sabda Rasulullah S.A.W Ataupun Athar Ataupun Riwayat Rasulullah Bahasanya Ketika Sudah Masuk Pada Sepuluh Terakhir Apa Yang Beliau Lakukan Beliau Kencangkan Ikatannya Kemudian Dan Dia Membangunkan Keluarganya Ahlahu Bisa Sebenarnya Dalam Bahasa Arab Artinya Lebih khusus Adalah Istri Jadi Memang Rasulullah Membangunkan Istri Untuk Menghidupkan Malam Apakah Itu Menghidup Kami Di Rumah Tidak Menjadi Masalah Ataupun Di Masjid Termasuk Tidak Menjadi Masalah Yang Pasti Dengan Perginya Dia Etikapnya Seorang Wanita Di Masjid Tidak Menimbulkan Fitnah Dan Tidak Meninggalkan Apa Yang Menjadi Kewajiban Dia Apakah Mungkin Kewajiban Wanita Tersebut Kepada Anak Anak Apalagi Yang Masih Kecil Dan Lain Sebagainya Tapi Hukum Asalnya Boleh Bagi Wanita Beretikap Di Masjid Dengan Catatan Etikap Wanita Tersebut Tidak Menghalangi Kewajiban Kewajibannya Yang Lain Oh Gitu Artinya Boleh Tapi Jangan Jadi Fitnah Gara-gara Ada Akhwat Di Belakang Saya Semangat Oke Kita Tahan Kembali Kita Harus Rehat Kita Lanjut Kembali Di Sekmen Ketiga Nama Mirsa Jangan Kemana-mana Karena Setelah Yang Berikut Ini Kami Akan Segera Kembali Bersama Kami Di Podcast Muslim Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Acara Podcast Muslim Dan Masih Bersama Guru Kita Ustadz Ihsan Jawa Di Lubis LCMA Dan Tadi Udah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Tapi Sebelum Kita Lanjutkan Baca Pertanyaan Ya Ini Bagi Para Pemirsa Dan Juga Pendengar Kalau Ada Yang Ingin Berangkat Umroh Saat Ada Keinginan Berangkat Ke Tanah Suci Ya Kami Ajak Untuk Berangkat Melalui Travel Sadar Group Nah Sahabat Dua Arah Group Dan Insyaallah Kalau Beruntung Nanti Bisa Berangkat Bareng Kita Masya Allah Jadi Karena Kalau Ibadah Umroh Ini Harus Ada Kita Tanamkan Dalam Diri Kita Karena Umroh Itu Ibadah Yang Sangat Mulia Dan Kebaikan Ketika Kita Benar Benar Ingin Melakukan Insyaallah Akan Dimendahkan Amin Amin Semoga Kalau Ada Niat Insyaallah Nanti Rezeki Hadah Itu Insyaallah Terima kasih Buat Sadar Group Yang Telah Mendukung Program Podcast Muslim Semoga Menjadi Travel Umroh Yang Diminati Seluruh Para Jamaah Yang Ingin Berangkat Ke Tanah Suci Amin Oke Kita Lanjut Kembali Ke Pertanyaan Berikutnya Di Kesempatan Kali Ini Pertanyaannya Adalah Berkaitan Dengan Masalah Sholat Idul Fitri Kita Tidak Bisa Memungkiri Bahwasannya Manusia Itu Tidak Lepas Dari Yang Namanya Lupa Sampai Terkadang Ada Imam Sholat Id Dia Udah Ngasih Kisi Kisi Jamaah Nanti Pas Sholat Id Itu Sebelum Sholat Ya Takbir Yang Pertama Tujuh Kali Nanti Yang Kedua Lima Kali Pas Praktik Lupa Dia Dia Yang Lupa Ini Pertanyaannya Gini Ustaz Apakah Sah Ini Sholat Idul Fitri Yang Imam Tidak Bertakbir Tujuh Kali Di Rakaan Pertama Artinya Begitu Takbir Sekali Langsung Al-Fatiha Jadi Di dalam Sholat Itu Ada Yang Namanya Rukun Ada Yang Namanya Wajib Ada Yang Namanya Sunnah Kalau Rukun Yang Ditinggal Kalau Satu Rukun Ditinggalkan Maka Itu akan Berpengaruh Pada Sah Atau Tidak Sahnya Satu Sholat Begitu Juga Dengan Yang Wajib Ada Pun Yang Sunnah Maka Maka Walaupun Kita Tinggalkan Apakah Itu Karena Sengaja Atau Tidak Sengaja Maka Itu Tidak Mempengaruh Pada Sah Atau Tidak Sholat Sah Atau Tidak Sholat Dia Hanya Berpengaruh Pada Sempurna Atau Banyaknya Pahala Yang Didapat Ketika Kita Menunaikan Salah Satu Ibadah Sholat Terkait Dengan Takbir Dalam Sholat Aid Atau Yang Oleh Ulama Kita Disebut At-Takbirot Az-Zawaid Takbir Takbir Tambahan Maka Jumhurul Ulama Termasuk Ulama Shafi'i Yang Menyebutkan Bahawasanya Hukum Dari At-Takbirot Az-Zawaid Ini Adalah Sunnah Sunnah Hukumnya Dengan Artian Kalau Umpamanya Imam Lupa Menunaikan Ataupun Bertakbir Yang Di Rukaat Pertama Tujuh Kemudian Di Rukaat Yang Kedua Lima Dia Lupa Apalagi Lupanya Itu Karena Ataupun Karena Dia Meninggalkannya Karena Lupa Maka Sholat Tidnya Tidak Batar Tetap Sah Kenapa Karena Hukum Dari At-Takbirot Az-Zawaid Ini Adalah Sunnah Hukumnya Jadi Tidak Perlu Kita Sujid Sahwi Tidak Perlu Sama Seperti Ketika Sholat Kita Lupa Doa Abtidah Apakah Perlu Kita Sujid Sahwi Tidak Ketika Kita Lupa Membaca Sebelum Al-Fatiha Lupa Kita Membacanya Apakah Kita Sujid Sahwi Tidak Tidak Perlu Kenapa Karena Hukum Dari Doa Ibtidah Karena Hukum Dari Membaca Ujid Sait Sahwi Karena Hukum Dari Takbir Di Rokad Pertama Dan Rokad Kedua Ini Adalah Hukum Sunnah Maka Tidak Perlu Untuk Meng Melaksanakan Sujid Sahwi Oh Gitu Jadi intinya gini Tadi kan Antum Sampaikan Ada yang Namanya Rukun Ada yang Namanya Wajib Ada yang Namanya Sunnah Nah Kalau Rukun Ditinggalkan Maka Batal Sholatnya Batal Sholatnya Kalau Wajib Ditinggalkan Batal Sholatnya Batal Sholatnya Jadi Sebenarnya Sujid Sahwi Ini Kapan Dilakukan Sujid Sahwi Itu Dilakukan Lupa Melakukan Salah Satu Yang Wajib Dengan Lupa Melakukan Bukan Sengaja Meninggalkannya Tashahud Yang Pertama Tahiyat Yang Pertama Ketika Mungkin Kita Melaksanakan Sholat Asar Di Rukaat Kedua Kita Lupa Untuk Tashahud Awal Kita Langsung Berdiri Dan Tashahud Awal Ini Hukumnya Wajib Kalau Kita Lupa Melakukan Tashahud Maka Kita Menggantinya Dengan Sujud Sahwi Namun Kalau Kita Sengaja Meninggalkannya Maka Batal Sholat Kita Oh Itu Diwajib Sholat Tapi Karena Lupa Berbeda Dengan Rukun Lagi Kalau Rukun Kita Tinggalkan Kita Menggantinya Dengan Rukaat Yang Baru Di Satu Rukaat Kita Lupa Membaca Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Itu Adalah Rukun Maka Cara Kita Adalah Mengganti Rukaat Apa Kita Melaksanakan Sholat Sholat Asar Di Rukaat Ketiga Kita Lupa Membaca Surah Al-Fatiha Maka Berarti Kita Menambah Satu Rukaat Lagi Tidak Mengulang Dari Awal Kecuali Ketika Kita Meninggalkannya Dengan Sengaja Oke Ini Kembali Lagi Lupa Imam Takbir Apakah Jamaah Atau Makmum Itu Boleh Mengucapkan Subhanallah Untuk Menegur Imam Boleh Boleh Saja Karena Itu Bagian Dari Cara Makmum Menegur Imam Ketika Diketahui Bahwasannya Ada Yang Terlupa Dari Imam Tidak Mengatakan Subhanallah Sebagai Pertanda Ataupun Isyarat Bagi Imam Kalau Ada Sesuatu Yang Lupa Kalau Tapi Kalau Pemainya Setelah Ditingatkan Imam Tetap Saja Melanjutkan Tidak Usah Kita Ngotot Untuk Mengulangi Subhanallah 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 Biarkan Saja Imam Tersebut Melanjutkan Bacaannya Apalagi Ketika Dia sudah Memulai Surah Al-Fatihah Kan Bahaya Kalau Banyak Beliau sudah Membaca Surah Al-Fatihah Banyak Yang Subhanallah Di Belakang Khawatir Bubar Jadinya Sholat Sholat Ya Walaupun Itu Tadi Adalah Termasuk Sunnah Sholat Tetap Tidak Masalah Kita Tegur Tidak Tidak Menjadi Masalah Oh Gitu Dia Ya Karena Memang Terkadang Ada Gara-gara Itu Mereka Merasa Tidak Sah Karena Memang Sholat Ini Adalah Sholat Yang Jarang Dilakukan Jadi Memang Ada Ketika Ada Yang Dilakukan Tidak Normal Dianggap Itu Sangat-sangat Melakukan Kesalahan Yang Yang Patal Ketika Orang Masbuk Apa Sholat Masbuk Apa yang Dilakukan Sama Seperti Masbuk Biasa Dia Mendapatkan Sholat Itu Yang Kedua Maka Dia tambah Lagi Satu Rokat Lagi Bortakbir Lagi Di Rokat Kedua Dia Anggap Rokat Kedima Kali Sama Seperti Orang Yang Yang Sholat Janazah Kadang Dia Terlambat Satu Takbir Maka Dia tambah Takbir Lagi Tapi Kadang Dianggap Tidak Biasa Karena Jarang Dilakukan Karena Jarang Juga Orang Yang Masbuk Ketika Sholat Nahid Tapi Kalau Dia Masbuk Maka Yang Dilakukannya Adalah Menambah Rokat Lagi Kalau Sholat Masbuk Apalagi Sholat Yang Lagi Apalagi Anak-anak Biasanya Teringat Dulu Satu Malam Itu Tidur Untuk Menunggu Sholat Pas Sholat Ketiduran Tapi Terkadang Misalkan Apa Namanya Pas Sholat Idul Adha Terkadang Karena Ngejar Mau Kurban Itu Dipercepat Sebenarnya Waktu Waktu Yang Tepat Untuk Melaksanakan Sholat Id Itu Kapan Terkait Dengan Sholat Id Mirip-mirip Hukumnya Waktunya Dengan Sholat Dua Intinya Jangan Mereka Sholat Bukan pada Waktu Yang Dilarang Sholat Ketika Sudah Masuk Sholat Dua Sebenarnya Sudah Bisa Menunaikan Sholat Id Tapi Kan Ini Kembali Kepada Masalahat Yang Dilihat Oleh Panitia Mungkin Beberapa Saat Karena Mengingat Banyak Jamaah Yang Datang Dari Jauh Kita Tunggu Dulu Tapi Memang Hukum Asalnya Sholat Idul Adha Itu Disunahkan Untuk Agak Dipercepat Karena Tadi Sudah Disyaratkan Selamat Tadi Karena Masih Ada Ibadah Lain Setelah Itu Menyembelih Kurban Maka Seogianya Di Dipercepat Agar Panitia Penyembeli Kurban Dilakukan Secepat Mungkin Dan Didistribusikan Secepat Mungkin Oke Kita Balik lagi Ke Takbir Di Selah-selah Takbir Apakah Memang Disunahkan Untuk Membaca Zikir-zikir Atau Boleh Kita Diam Aja Terkait Tadi Kita Sebutkan Bahwasannya Sebagaimana Diratkan oleh Amr Binshu'i Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Ketika Solat Eid Di Rokat Pertama Tujuh Takbir Kemudian Di Rokat Kedua Lima Takbir Kan Ada Jedah Antara Takbir Yang Satu Dengan Yang Lain Apa Yang Kita Baca Sebenarnya Dijelaskan oleh Para Ulama Tidak Ada Nas Yang Pasti Dari Rasulullah Terkait Dengan Zikir Dan Apa Yang Kita Baca Maka Dalam Hal Ini Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Perlu Ada Yang Dibaca Apalagi Mereka Menganggap Bahwasanya Takbir Ini Adalah Semacam Takbir Yang Kita Tambah Ini Yang Tujuh Ini Semacam Kita Membaca Subhanallah Al-Azim Ketika Ruko Subhanallah Al-Azim Subhanallah Al-Azim Subhanallah Al-Azim Begitu Juga Di Suhaid Takbir Tersebut Hanya Zikir Saja Tidak Perlu Membaca Zikir Ataupun Doa Di Sela-Sela Ataupun Di antara Takbir Yang 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 Kedua Namun Sebagian Ulama Lain Menjelaskan Bahwasannya Boleh Kita Mengucapkan Zikir Dan Bisa Kita Ucapkan Adalah Memuji Allah Bersolawat Kepada Rasulullah Dan Berdoa Maksudnya Kita Katakan Subhanallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian Kita Al-Rahman Al-Rahim Itu Bagian Dari Memuji Allah Kemudian Bersolawat Kepada Allah Dan Allah Ataupun Doa Zikir Zikir Yang Lain Yang Pada Intinya Adalah Memuji Allah Bersolawat Kepada Rasulullah Subhanallah Alhamdulillah Tidak Menjadi Masalah Karena Sebagai Kata Al-Bab Bahwasanya Bab terkait Dengan Zikir Atau Tidak Zikir Ya Balik Takbir 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 Di Rakaat Pertama Pertanyaannya Apakah Tujuh Itu Bersama Takbir 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 Bangkit Dari Dari Sujud Ya Sama Apakah Di Masjid Atau Memang Harus Dilapangan Ini Kurang Cocok Maka Tidak Mengapa Kita Lakukan Di Masjid Namun Jadi catatan Tidak Ada Solat Sunnah Sebelum Aid Jangan Ketika Di Lapangan Kita Solat Qobali Tidak Terima Kasih Tapi Kalau Di Masjid Tahiyatul Masjid Tahiyatul Masjid Tahiyatul Sahah Tidak Di Lapangan Tidak Ada Terima Kasih Dan Waktu Kita Sudah Habis Sampai Disini Terima Kasih Sudah Datang Di Podcast Muslim Semoga Ini Bukan Pertemuan Pertama Semoga Nanti Kalau Ada Waktu Datang Lagi Kesini Dan Berbagi Sama Kami Semua Saya Sampai Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Langsung Saja Kita Tutup Dengan Doa Sampai 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 Terima kasih telah menonton